Halo guys, welcome back to Korea Realmeet bersama orang Korea yang MEDO Di video kali ini aku mau menyampaikan kejadian nyata yang terjadi sekitar 20 tahun yang lalu Tapi yang agak mengejutkan dengan kejadian kali ini adalah berbeda dengan kejadian-kejadian lainnya Yang biasanya pembunuh, membunuh seseorang yang gak dikenal Kali ini aku mau menceritakan seorang kakak yang membunuh adik kandungnya sendiri Nah, alasan dia membunuhnya ini yang bikin aku lumayan shock gitu Oke, coba kita dengarkan, langsung kita mulai Kejadian ini terjadi di tahun 2001 di kota Guangzhou, daerah Gerimtung Di situ ada satu keluarga yang terdiri dari papa, mama, dan dua anak laki-laki Anak pertama dan anak kedua Mereka tinggal di sebuah apartemen dan untuk profesi ayah dan ibunya Mereka itu bikin satu warung gitu ya Kayak tenda yang juali toko kiomuk Lebih tepatnya kayak tempat minum tapi bentuk tenda, pojang maja gitu Dikarenakan pekerjaannya, biasanya si papa dan si mama ini Bekerja dari malam hari hingga ke esokan hari Kayak pagi harinya gitu Ya, kalau misalnya bolo-bolo lihat drama Korea Ada aktor sama aktris, mereka pergi minum ke pojang maja Terus minum subuh-subuh Ya, tempat gitu itu Jadi papa sama mamanya itu jualan kayak gitu Kejadiannya ini perawal pada tanggal 4 Maret tahun 2001 Seperti biasanya di malam hari Si papa sama si ibu ini mulai menyiapkan tokonya Mereka buka tendanya, siapkan makanannya, dipanaskan gitu Dan mulai jualan kayak biasanya Dan kebetulan karena itu merupakan hari weekend Mereka itu kerjanya itu lumayan sibuk Sampai keesokan harinya Dan kebetulan karena itu merupakan hari Minggu Kalau polo-polo cek kalender Mereka itu baru pulang ke rumah pada pukul 7.30 pagi Jadi mereka mulai jualan tanggal 4 Maret Pulang ke rumahnya itu tanggal 5 Maret Oke, 5 Maret pukul 7.30 pagi hari Mereka balik ke rumah Sesampainya di rumah Kan kemarin Minggu Berarti hari ini hari Senin ya toh Berarti anak-anak ini kan harusnya pergi ke sekolah Yang artinya mereka itu harusnya itu siap-siap untuk pergi ke sekolah By the way, sekolah di Korea itu gak kayak di Indonesia Masuk jam 6, jam 7 gitu enggak Masuknya itu jam 8, jam 9 agak telat Jadi kalau misalnya papa mamanya pulang setengah 8 Seharusnya anak-anaknya itu masih di rumah mempersiapkan diri Paling enggak udah bangun lagi Kayak kesana kesini mandi kek Ganti baju kek Makan sarapan kek gitu itu Tapi pada hari itu tanggal 5 Papa dan mamanya pulang ke rumah Tapi rumahnya itu Melebih-lebih Kayak Hening banget gitu Nah papa sama mamanya ini mulai manggilin Anak pertama dan anak-anak keduanya Tapi juga gak ada yang respon Nah Karena gak ada yang jawab Papa sama mamanya ini tentu juga khawatir Tapi juga mikir mungkin hari ini pergi awal Atau gimana gitu Udah agak tenang Pas gitu Papa sama mamanya ini masuk ke kamar utama Alias kamar tempat tidurnya si papa dan si mama ini Di saat mereka membuka pintu kamar utama Yang disaksikan sama si ibu Adalah sebuah adegan yang mungkin gak pernah mereka bayangkan Yaitu anak bungsunya itu terkapar di atas kasur Dalam kondisi udah berlumuran darah Melihat itu tentu papa sama mamanya itu kaget banget Dan juga segera memanggil ambulans Melihat kondisi ini Si papa dan si mama Berpikirnya kayak gini Kayaknya sempet ada perampok masuk rumah Tapi ketahuan sama anak kita Anak bungsu kita dibunuh Anak pertama kita diculek Orang ini gak ada di rumah anaknya Pertamanya mereka mikir kayak gitu Tapi yang lebih penting kan ini anak bungsunya Jadi mereka pindahkan dulu ke rumah sakit Berharap masih bisa diselamatkan Tapi tentunya anak bungsunya ini tidak berhasil diselamatkan Karena kondisi waktu ditemukan sama orang tuanya Itu udah meninggal Namun karena cara meninggalnya anak bungsunya ini Tidak bisa dibilang bukan cara meninggal yang normal Pihak rumah sakit menghubungi kantor polisi Karena ini sangat mencurigakan Kayak kemungkinan besar ini adalah pembunuhan gitu Kepolisian datang Dan juga tentunya si mama dan si papa juga berharap Menangkap pelaku kejadian kali ini Polisi langsung ikutan pergi ke rumah mereka Dan ngecek Dan tahun 2001 ini Untungnya CCTV itu udah mulai ada Meskipun gak kualitasnya itu gak sebagus yang sekarang Tapi adanya ada Sehingga polisi itu paling gak bisa mulai mencari Bukti ataupun clue tentang pelaku yang mereka cari Setelah diperiksa polisi Yang pasti dua hal ini Yang pertama Gak ada barang perharga yang dicuri dari rumah itu Yang kedua Waktu dicek CCTVnya Tidak ada seseorang yang mencurigakan Ataupun seorang yang bisa dibilang pelaku Yang masuk membobol ke rumahnya si bapak dan si ibu ini Dan satu-satunya orang yang bisa mereka temukan Keluar masuk ke unit rumah mereka Adalah anak sulung mereka Dan dia itu terlihat Masuk dan keluar dari rumah Itu bener-bener kayak Biasa Ya senyum-senyum Tanpa terlihat Kayak ada masalah gitu Kayak bener-bener Ya keluar masuk rumah Kayak biasanya gitu Karena itu merupakan satu-satunya hal Yang bisa ditemukan oleh polisi Polisi langsung mulai mengecek Kamar dari anak putra pertama mereka Waktu dicek Ternyata anak putranya ini suka main game zombie Nah polisi gak berhenti disitu Tapi coba masuk ke gamenya Dan ngecek Apakah ada sebuah catatan Ataupun hal-hal yang bisa kita temukan lagi gitu Dan ternyata di dalam game Itu ada bagian kayak deskripsi Yang bisa kita tulis gitu Dan kebetulan polisi menemukan Sebuah catatan Yang dituliskan oleh Anak putra pertama dari keluarga ini Ada beberapa yang dituliskan Hal pertama yang dituliskan adalah Masa depan Anak putranya ini menuliskan di dalam game Bahwa setelah dia balik wajib militer Dia itu pengen melakukan pembunuhan katanya Dan yang dia sukai adalah Reptil pembunuhan dan juga kesenangan Sedangkan yang tidak dia sukai adalah Keadilan hukum dan manusia Ya ini meskipun catatannya dalam bahasa Korea Tapi ada gambar kayak gini Ya ini yang ditemukan oleh kepolisian Saat ngecek game yang dimainkan oleh Anak pertama Melihat itu polisi menjadi lebih yakin lagi Bahwa kemungkinan besar pelakunya ini adalah Anak pertama dari keluarga ini Dan waktu dicari-cari Polisi juga berhasil menemukan Sebuah catatan Yang juga lumayan mengejutkan Karena Di buku catatan buku daerinya Anak pertamanya ini Anak pertamanya ini pernah nulis kayak gini Aku pengen mencoba melakukan pembunuhan Aku itu pengen banget Melakukan hal-hal yang gak biasa Nah catatan-catatan kayak gini Ditemukan oleh kepolisian Dan setelah dibaca lebih lanjut Polisi juga menemukan Satu bisa dibilang bukti Yang lumayan membantu Pada tanggal 3 Maret Ternyata anak putranya ini Sudah membeli kapak Dan juga Mengasah kapaknya Sehingga kapaknya itu Udah sangat tajam Dan siap digunakan Untuk melakukan pembunuhan Dan bahkan pada tanggal 4 Maret Di Bisa dibilang kayak Malam kejadiannya itu Putra pertamanya ini Sudah mengirimkan email-email Kepada teman-temannya Bahwa dia akan melakukan pembunuhan Terhadap Adiknya sendiri Polisi yang udah menemukan Lumayan banyak bukti Bahwa kemungkinan besar Pelakunya adalah Putra pertama dari keluarga ini Polisi juga memutuskan Untuk cross-check Dengan wali kelas Ataupun teman-teman Yang ada di sekolahnya Anak putra pertamanya ini Anak yang kayak apa sih Kayak gitu Dan waktu polisi ke sekolah Dan berbicara dengan wali kelasnya Polisi jadi tahu bahwa Bahkan wali kelasnya itu Udah tahu Kalau kondisi dari Mental anak putra yang pertama ini Itu udah gak sehat Dan bahkan Wali kelasnya itu tahu Kalau dia itu Udah berulang kali Bilang pengen jadi Seorang pembunuh Dan yang lebih mengejutkan lagi Wali kelasnya ini Pernah menyampaikan hal ini Kepada orang tuanya Bapak, ibu Anaknya bapak ini Sedikit mengkhawatirkan Suka bilang pengen jadi pembunuh Alangkah baiknya Kalau anaknya ini Dibawa ke psikolog Diajak konsultasi Dicek apa masalahnya Apakah ini guyonat Atau beneran Gurunya itu Udah pernah bilang Namun Orang tuanya Tidak menganggap hal itu Seserius Yang disampaikan Oleh wali kelasnya Sehingga Sebenarnya bisa dibilang Polisi dan juga Orang tuanya Jadi tahu bahwa Pembunuhnya ini adalah Anak putra mereka sendiri Dan untungnya Pada tanggal 5 Pukul 9 malam Jadi di hari Anak putra bungsunya ini Ditemukan Dan udah meninggal Dan dilaporkan kepada polisi Di hari itu juga Polisi berhasil Menangkap putra pertamanya Anak putra pertamanya ini Ditemukan di sebuah gang Tetap di dalam kota Gwangju Di daerah kawasan hiburan Dan waktu ditangkap polisi Putra pertamanya juga Nggak melawan Dan waktu diinteragasi Putra pertamanya ini Juga menjawab Dengan sangat baik Dia itu bilang Apa adanya Oh Yang bunuh saya Kayak gitu itu Waktu polisi tanya Ke putra pertamanya Ini betul tak Kamu yang membunuh Adik kamu sendiri Kita menemukan Sebuah kapak Yang ada Noda darahnya Dan ini noda darahnya Sama dengan adik kamu Apa benar Kamu yang membunuh Putra pertamanya Bilang kayak gini Saya itu sebenarnya Saya itu sebenarnya Pengen bunuh 40-50 orang pak Tapi Ya yang ada Cuman adik saya Di rumah Yaudah Adik saya aja Yang saya bunuh pak Saya hantamkan Kapak ini Ke leher adik saya Nah ini juga Dilakukan reka adegan Dan ya ini Fotonya kayak gini Dan bagan Yang sedikit mengejutkan Adalah setelah Dia membunuh Adik kandungnya sendiri Dia itu bilang kayak gini Ke adiknya Sebelum meninggalkan apartemen Tidur yang nyiyak ya Bye Setelah itu Sebenarnya dia ini Pergi keluar apartemen Untuk mencari korban berikutnya Dan tempat yang dia tuju Adalah Kota Gojang Sesampingnya disitu Menggunakan bis Waktu dia turun dari bis Kebetulan Dia ini disrempet Sama sebuah sepeda motor Yang dikendarai Oleh seorang pria Berusia 40 tahunan Nah sepeda motor Yang nyerempet kabur Ada orang lain Bapak-bapak lain Yang berusia 40 tahunan Yang juga naik sepeda motor Menyaksikan kejadian itu Terus kan Yo ngeliat Ada anak satu laki-laki Baru keserempet Kasian ya tau Terus ditanyain Kamu gak apa-apa ta Aduh kasihan ini anak Baru keserempet Kamu kemana Ini kebetulan om Naik sepeda motor Yo Kalau searah Tak gonceng gitu Nah Mereka lagi Jalan bersama Kebetulan Bapak yang ngendarai Sepeda motor ini Kebelet kencing Akhirnya dia itu Mampir ke toilet Dan waktu pipis Bapaknya kan Menghadap tembok ya tau Ya mungkin buat cewek-cewek kurang paham Sama toiletnya cowok Tapi biasanya Kalau kita buang air kecil kan Kita berdiri Menghadap tembok gitu ya Putra pertamanya Itu melihat adegan ini Dan merasa Ini korban kedua Ini kesempatanku Untuk melakukan Pembunuhan lagi Putra pertamanya Udah menyiapkan diri Udah ngeluarkan kapak Nah Waktu mau di Hantamkan gini Ada seseorang Yang kebetulan Lewat Dan melihat adegan ini Dan teriak Mendengar teriaan itu Karena dia juga kaget Dia itu lari Dan naik bis lagi Balik ke kota Gwangju lagi Jadi Dari Gwangju Ke Gocang Terus ketemu Bapak ini Mau membunuh Tapi ketahuan Akhirnya dia balik lagi Ke kota Gwangju Sesampainya di kota Gwangju Dia ini masih mencari Korban berikutnya Dan waktu dia lagi Jalan di gang kecil Ada Satu orang Laki-laki-laki Jadi gangnya kecil Orangnya sendiri Dia mikir Wah ini kesempatan berikutnya Ini Kali ini harus tak bunuh Nah dia udah Nyiapkan kapak Kali ini Nggak ada Seorang pun yang melihat Dia udah Udah benar-benar siap ini Nah waktu dia Mau ayunkan Tiba-tiba Kayak hatinya itu Ada yang Tek Dan yang terlihat Di dalam pandangannya Adalah sebuah bayangan Dari dirinya Yang mau Mengayunkan kapak Dan kebetulan Di sebelahnya ini Ada cermin Jadi putra pertamanya ini Jadi ngeliat Dirinya sendiri Yang udah jadi setan Dia ngeliat dirinya sendiri Yang lagi megang kapak Dan mau membunuh seseorang Dan melihat itu Tiba-tiba dia ngerasa kayak Wah ini nggak bener Dan dia Memutuskan untuk Tidak membunuh Dan melarikan diri Dari tempat itu Dan nggak lama setelah itu Untungnya polisi Berhasil menangkap Putra pertamanya ini Setelah ditangkap polisi Anaknya ini juga Diperiksakan Ke ahli psikolog Dan setelah diperiksa Ternyata dia itu Agak kesusahan Membedakan dunia maya Dan juga dunia nyata Sehingga Adegan dia membunuh Adiknya itu terlihat Seperti dia main game Sebagai sebuah karakter Yang membunuh Sebuah karakter Lain yang ada Di dalam game Dan meskipun Orang tuanya tahu Kalau anak putra Pertamanya itu Kecanduan sama game Orang tuanya itu Cuma mengira kayak Ya biasalah anak remaja Suka game Mungkin ya nggak terlalu parah Dan ini menurutku Ya nggak salah juga Karena Apakah berarti Semua orang yang main game Itu kecanduan Dan bisa bakal menjadi pembunuh Kan ya nggak juga Jadi orang tuanya Mungkin nggak salah Tapi Orang tuanya itu Melalaikan Apa yang disampaikan Sama wali kelasnya Jadi nggak dianggap serius Itu yang menjadi Masalah menurutku Namun Karena pelaku dari Kejadian kali ini Masih di bawah umur Sidangnya itu Tertutup Sehingga Aku nggak tahu Tepatnya hukuman Apa yang diterima Ataupun Apa yang terjadi Kepada pelakunya itu Kita nggak ada yang tahu Tapi yang pasti Harusnya dia itu Di penjara sebentar Di penjara Anak-anak remaja Ataupun yang di bawah umur Dan setelah itu Harus menjalani Program rehabilitasi Seharusnya Ya kalau nggak Dia keluar dari penjara Bisa-bisa Melakukan pembunuhan lagi Oke polo-polo Video kali ini Sampai disini Nah menurutku Satu hal yang disini Lumayan ngenak di hatiku Adalah gini Kadang-kadang Orang tua itu merasa Kalau mereka itu Yang paling tahu Tentang anak mereka Tapi sebenarnya Orang tua itu Adalah orang yang mungkin Menghabiskan waktu Paling sedikit Sama anak mereka Tentu nggak semua keluarga Kayak gitu Tapi lumayan banyak Yang kayak gitu Tapi mereka merasa Bahwa mereka itu Paling tahu Tentang anaknya Dan mungkin Itu yang mengakibatkan Orang tuanya ini Juga tidak terlalu Menghiraukan Apa yang disampaikan Sama wali kelasnya Yang menghabiskan waktu Jauh lebih banyak Dibandingkan Orang tuanya Dan satu hal yang aku Rasa lumayan aneh Adalah meskipun Putra pertamanya ini Membunuh adik kandungnya Dan juga ada Niatan untuk Membunuh orang lain Tapi tiba-tiba Di saat dia Mau membunuhkan Dia memutuskan Untuk tidak membunuh Nah disini Aku merasa Mungkin Meskipun adik kandungnya Itu dibunuh Sama kakak kandungnya Sebelum Jiwa dari adik kandungnya Ini meninggalkan bumi ini Dia memutuskan Untuk Menghentikan Setan Yang ada Di dalam kakak kandungnya Dengan cara Menyadarkan Ataupun membuka Mata dari Kakak kandungnya Mungkin Itu yang aku rasakan Karena Seseorang Sudah ada niatan Tiba-tiba Dia nggak jadi Membunuh Kalau menurutku Ini bukan hal yang Lasim Ataupun Umum Terjadi Oke polo-polo Video kali ini Sampai disini Makasih udah nonton Dan sampai jumpa Di video berikutnya